Banyak manusia untuk pada Allah untuk menghidrat dari jalan kuatir pada jalan islam. Apabila itu menjelam bidang lain memang kita sambut bidang dengan takbir. Berapa orang, Ustadz, Abdul Selat, SMA, waktu yang terlibat kita bersama dengan segala hormat. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Ustadz kita, Guru kita, Haji Jelfatullah L.C. Beliau adalah senior kakak kelas saya di Mesir, keluarga diikat dalam KMM Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau di Cairo. Kemudian hari ini kami dipertemukan lagi di tempat yang baik bersama orang baik-baik dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan kita akan disatukan dengan orang paling baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saya melihat jam yang ada di depan, di atas Tadi beliau bicara setengah enam Berhenti tepat jam enam, tiga puluh menit Kalau seniornya tiga puluh menit Berarti junior lima belas menit Begitulah tawaduknya beliau Bahkan murid beliau berkata Bapak protokol murid beliau berkata Bahwa beliau tidak mau tangannya dicium Karena bagi beliau itu akan mengkultuskan orang Mengagumkan orang Terlalu memuliakan orang Mungkin nanti diantara bapak ibu pula akan berbisik di hatinya Kenapa yang senior ini tangannya tak mau dicium Tapi yang junior ini pula memberikan tangannya dicium Di mana-mana saya ceramah tangan saya dicium orang Kok bisa ikhtilap antara senior dan junior ini Dulu saya tidak mau tangan saya dicium orang Setiap kali mau dicium saya tarik Sekarang yang menarik lebih kuat pula dari saya Itulah makanya daripada tanggal tangan itu saya biarkan saja Tapi saya tengok juga Kalau yang tua-tua cepat saya tarik Tapi kalau anak-anak muda saya biarkan Maksudnya laki-laki Bukan perempuan Alhamdulillah Pertemuan kita ini baik Beberapa bulan yang lalu Saya memberikan tausiah di masjid ini Mikrofonnya kurang kuat Dan hari ini masih sama Saya faham Itu mengapa? Karena duit infak sadakoh yang terkumpul Tidak diberikan untuk mikrofon Tapi dikirim ke Palestina Oleh sebab itu Buatkanlah kotak khusus Untuk membeli mikrofon Tapi ibu yang dimuliakan Allah Mikrofon tidak terlalu penting Karena yang penting adalah Rekaman-rekaman streaming ini Andai tidak jelas di telinga kita Akan tetap jelas Dalam siaran ulangan Tidak jelas di masjid Agung Akan tetap jelas Dalam video-video ulangan Di channel masing-masing Jangan lupa Tonton channel resmi Tafakuh.com Jangan tonton yang abal-abal Karena mereka akan memotong-motong Mereka akan menyunat Inilah bahayanya Kalau cita-cita ingin jadi tukang sunat Lalu kemudian terjun ke dunia internet Akhirnya semua disunat mereka Foto disunat Dan ceramah pun disunat Dikitan Bukan cuma APBD dan APBN saja yang disunat Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita berkumpul ramai-ramai Satu kota padang berkumpul Siapakah yang layak jadi imam Ada suara mengatakan Abu Bakar Siddiq Berarti tertidur Ada yang mengatakan Abdul Somad Berarti tak faham Kalau berkumpul satu negeri Yang paling layak jadi imam Adalah Buka Nama kitabnya Al-Fikhul Islami wa Adil Latuh Ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaydi Kalau satu kota berkumpul Maka yang paling layak jadi imam Al-Wali Pemimpin Kalau gubernur satu provinsi Maka yang maju adalah gubernur Sumatera Barat Kalau terkumpul se-Indonesia Maka yang jadi imam adalah presiden Tapi kalau imam itu tidak mampu maju ke depan Maka dia wajib mengangkat yang kedua Namanya imam ratib Imam apa namanya? Imam ratib artinya imam tetap Makanya tadi saya diminta menjadi imam Silakan maju Saya tidak mahu Kenapa Ustaz tidak mahu? Pertama Saya bukan wali Yang kedua Saya bukan imam ratib Saya diundang untuk ceramah Bukan untuk jadi imam Tak mahu saya Kenapa di sebagian masjid Ustaz mau jadi imam? Ditolak mereka Tiga empat orang menolak ke depan Saya sudah berdiri ditolak Lama-lama maju saya Tadi tak ada yang nolak Nyuruh saja Ini harus dipahami dengan baik Jangan asal datang Ustaz suruh jadi imam Asal datang Ustaz suruh jadi imam Tengok Masjid Al-Aram Siapapun yang datang ke Masjid Al-Aram Yang menjadi imam tetap Syekh Abdul Rahman Sudais Siapapun yang datang Tetap yang menjadi imam Syekh Su'ud Ashurim Di Madinah yang menjadi imam Tetap Syekh Abdul Rahman Uzaifi Ada imam tetap Siapa yang mengangkat imam? Wali Yang menjadi imam pertama Wali Siapa yang menjadi wali di Madinah? Nabi Muhammad SAW Meninggal Nabi Muhammad Naik Abu Bakar Siddiq Abu Bakar meninggal Naik Sayyidina Umar Umar meninggal Naik Usman Usman meninggal Naik Sayyidina Ali Mereka menjadi imam solat Sekaligus imam negara Pemimpin undang-undang Mengatur APBD, APBN Mengatur negeri Mengatur Maka imam ada dua Imam kecil Imam Matun Suhra Imam solat Imam besar Imam Matun Kubara Pemimpin negeri Oleh sebab itu Maka Jangan nanti ada Salah interpretasi Atau ada Komen-komen negatif Maklumlah kita sekarang Sedang zaman komen Nanti video ini di upload Lalu keluar komen Komen-komen Harus pandai menjelaskan Jamaah harus bisa menjelaskan Mengapa ini yang jadi imam? Mengapa ini bisa begini? Mengapa Ustaz Somad tidak maju? Bapak Ibu semua Sudah bisa menjawab InsyaAllah Kira-kira kalau ada isu Bisa menjawab? Bisa Bisa Nanti jawabnya Kalau ada yang menjawabkan Kenapa Ustaz Somad Tak mau jadi imam? Ustaz Somad Sudah jelaskan kemarin Apa penjelasannya? Itu lenda Dapet Ambo ingat Bahwa Menurut kitab Alfikul Islami Wa Adillatu Ditulis oleh Syekh Wahab Zuhaili Sepakat empat Masjab Anafi Maliki Syafi'i Hanbali Kalau berkumpul Orang satu negeri Maka yang menjadi imam Adalah Al-Wa Al-Wali Pemimpin negeri Kalau Al-Walinya Tak sanggup jadi imam Maka yang menjadi imamnya Adalah Imam Ra Imam Ratib Di Masjid Istiqlal Yang jadi Imam Ratib Adalah Doktorandus Haji Hasanuddin Sinaga M.A Hapal Quran Diangkat oleh negara Digaji oleh negara Begitulah semestinya Apa pelajaran dari ini Pertama Kita wajib Mengangkat pemimpin Yang bisa jadi Kalau ada calon pemimpin Tak bisa jadi imam Satu Bisa jadi imam Satu Tak bisa jadi imam Satu Bisa jadi imam Tapi kalau solatnya Tak berbunyi Solat zuhur Sama solat asar Allahu akbar Satu Bisa jadi imam Baik solat Silent Maupun solat jahat Satu Tak bisa jadi imam Sama sekali Asal disuruh Jadi imam Tiap jadi imam Batu Yang satu Bisa jadi imam Tapi solat Sir saja Di antara yang tiga ini Mana yang kita pilih Banyak yang bingung kan Maka yang kita pilih Adalah Yang bisa jadi Imam Saya Saya menengok Kau pilih langku Tak ada bahan selama Jadi fit and proper Test pertama adalah Tentang imam Yang kedua Peduli kepada imam ratib Yang selama ini Memperdulikan imam surau Langgar Musallah Dan masjid Alhamdulillah Ada Pemimpin-pemimpin Yang peduli kepada imam Imam-imam masjid Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kota Provinsi Kalau Masjid Kabupaten Namanya Masjid Agung Kalau Masjid Provinsi Namanya Masjid Raya Itu Peraturan Baru Kementerian Agama Di Pekanbaru Riau Jadi masalah Karena Dari dulu Masjid Agung An-Nur Memang Namanya Masjid Agung Keluar Peraturan Baru Masjid Agung Untuk Kabupaten Untuk Provinsi Masjid Raya Dua-duanya Hari ini Saya Diberikan Kesempatan Tausiah Untuk Masjid Agung Habis Subuh Untuk Masjid Raya Waktu Duhan Nanti Kalau Begitu Makin Tinggi Derajat Subuh Masjid Agung Dua Masjid Raya Zuhur Langsung Lebih Tinggi Naik Pesawat Oleh Sebab Itu Maka Perlu Mengangkat Imam Ada Satu Kabupaten Di Riau Bupatinya Mengangkat Imam Dicari Yang Apal Quran Sedunia Musabat Tilawat Al-Quran Di Kuala Lumpur Menang Satu Juara Diangkat Dia jadi Imam D-PNS Kan Dan Diangkat Jadi Imam Tetap Gajinya Saya Tanya Berapa Gaji Tetap Imam Ini 15 Juta PNS Banyak Imam Diangkat Oleh Bupati Wali Kota Hanya Masa Jabatan Dia Begitu Dia turun Jatuh Si Imam pun Digantikan Karena Pejabat Setelahnya Merasa Imam Ini Antek Antek Yang Lama Tapi Ini Mantap Di PNS Berganti Bupati Imam Tetap Bertahan Kenapa PNS Tetap Bisa Apa Nama Kabupatannya Pak Ustadz Tak Boleh Sebut Nama Menjaga Kode Etik Jurnalism Saya Tanya Berapa Gajinya 15 Masjid Masjid Itu Ramai Imam Mantap Contohnya Ustadz Hanan At-Taki Ibu-ibu Kenal Ustadz Hanan At-Taki Yang Menyebut Kenal Pasti Anak Gadis Karena Itu Imam Luar Biasa Suara Di Mesir LC Apal Quran Suaranya Mantap Ceramahnya Hebat Dan Fansnya Anak-anak Muda Ustadz Anan At-Taki Itu Penggemarnya Anak-anak Muda Kalau Ustadz Somat Orang-orang Yang Sudah Dintai-intai Malaikal Maun Luar biasa Bapak Ibu Nah Oleh sebab itu Maka Itulah Pentingnya Imam Kalau Sudah Beliau Jadi Imam Tak Terasa Lama Tenang Hati Kita Tapi Kalau Sudah Imam Itu Lebih Banyak Batuknya Daripada Ayat Ayat Dua Dua Ayat Dua Ayat Watu Ulas Tiga Lima Batuk Oleh sebab itu Maka inilah Pentingnya Pentingnya Terhadap Imam Turki Pernah menjadi Negeri Besar Terbesar Di dunia Dinasti Usmania Tapi Kemudian Hancur Lebur Pada Tahun 1924 Ingat Tahun Berapa 1924 Hancur Turki Usmani Naiklah Sekuler Tarekat Tarekat Dihancurkan Tarekat Naksabandia Tarekat Hristiyah Tarekat Jirumia Tarekat Ahmadiyah Tarekat Tak boleh Orang berkumpul Ramai-ramai Karena Orang Sekuler Paling takut Berkumpul Ramai-ramai Ini salah satu Ciri Kalau di Padang Ini kita masih Boleh berkumpul Ramai-ramai Satu nikmat Besar Alhamdulillah Ada saatnya Nanti suatu zaman Orang tak boleh Berkumpul Ramai-ramai Ustaz Jelfatullah Tanya Masih ingat Bagaimana di Cairo dulu Di Mesir Tak boleh Kumpul Ramai-ramai Asal kumpul Ramai-ramai Datanglah Intel-intel Dari Yang disebut Dengan Husni Mubarak Husni Mubarak Mengirim Intel-intel Jangankan Urusan Pemerintah Mesir Pemilihan Ketua Pelajar Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Malam Pemilihannya Intel-intel Sudah Bertebaran Intel Intel di Mesir Itu Tidak Meyakinkan Sama Sekali Saya duduk Di depan Pintu Di sebelah Saya Ada orang Mesir Rambutnya Kusut Wajahnya Kumal Jubahnya Kotor Bau Dan Berdaki Saya Tak Tahan Tapi Karena Tak ada Tempat Lain Giginya Taik Giginya Tebal Tapi Tak lama Saya Dengar Suara Walkie Talkie Lama-lama Saya Tanya Senior Siapa Tadi Yang Disamping Saya Itu Itulah Intel Rupanya Intel Mesir Itu Gayanya Kumal Rambutnya Kusut Jubahnya Busuk Berdaki Dan Giginya Hitam Begitu Intel Di Mesir Intel Fir'aun Beda Intel Tempat Kita Tempat Kita Ngaku Pak Saya Intel Makanya Saya Kalau Cerita Intel Biasa Kami Di Mesir Negeri Intel Oleh Sebab Itu Biasa Intel Tiap Hari Saya Berkawan Intel Intel Pentium Apa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Maka Berkumpul Tak Boleh Kalau Di Tempat Kita Masih Boleh Berkumpul Alhamdul Jelah Tapi Jangan Sampai Perkumpulan Ini Hanya Sebatas Perkumpulan Mari Kita Robah Kerumunan Menjadi Kekuatan Betul Berkerumun Berkerumun Ramai 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 Berkerumun Habis Itu Selesai Tak Ada Kekuatan Kita Ingin Merobah Kerumunan Pagi Ini Menjadi Sebuah Kekuatan Allahuakbar Dari Suara Takbirnya Nampaknya Lebih Banyak Anak Muda Karena Kalau orang tua Takbir Mana bisa Kuat Allahuakbar Asal Kuat Sikit Allahuakbar Tigo Cincin Di dalam Asal Kuat Allah Berlagu-lagunya Dalam Oleh Oleh Sebab Itu Maka Semangat Anak-anak Muda Siapkah Anak Muda Subuh Ini Merobah Kerumunan Menjadi Kekuatan Ambulan Cameh Kalau Hanya Sekedar Berkerumun Semut Berkerumun Semut Berkerumun Diinjak Gajah Mati Kalau Sekedar Berkerumun Sapi Berkerumun Kerumunan Sapi Dipotong Tukang Jagal Slauter Mati Tapi Robahlah Kerumunan Menjadi Kekuatan Nih Politikus Politikus Bisnismen Bisnismen Beda Cara Pandangnya Bisnismen Kalau Sudah Menengok Kerumunan Ramai Begini Wah Enggak Lewat Ada Profesor Di Pekan Baru Orang Awak Dari Bukit Tinggi Nyo Betanya Kamu Manga Orang Awak Tak Bisa Main Bola Tak Tahu Pak Inyo Kalau Manca Lihat Orang Ramai Tak Fokus Ke Tiang Gawang Kalau Digoreng Goreng Bola Nampaknya Orang Ramai Manga Lewat Lagi Maka Kalau Sudah Menengok Orang Ramai Ada Peluang Bisnis Ini Nampaknya Ramai Kalau Jual Topi Haji Satu Orang Beli Satu Sudah Berapa Laku Kan Ini Peluang Bisnis Makanya Di Samping Samping Masjid Dibuatlah Toko Busana Muslimah Salah Itu Siapa Bilang Salah Silahkan Besok Buka Tapi Tentu Izin Pengurus Masjid Yang Pula Besok Buka Lapak Saya Satu Pas Ustaz Mau Cerama Mana Jual Peci Satu Bagaimana Merubah Kerumunan Menjadi Kekuatan Habis Solat Subuh Tau Siah Langsung Mari Belanja Ke Warung Muslim Nah Ini Penting Pelajaran Pertama Pemimpin Bisa Jadi Imam Pelajaran Kedua Pemimpin Peduli Pada Imam Mengangkat Imam Pelajaran Yang Ketiga Peduli Kepada Warung Bisnis Muslim Ada Orang Islam Mau Cari Makan Ada Orang Lain Mau Cari Kaya Yang Ini Mau Cari Makan Sesuap Nasi Yang Ini Mau Cari Kaya Tiba Tiba Pemimpin Melegalisir Memberikan Izin Orang Yang Mau Cari Kaya Kita Mau Bantu Saudara Yang Cari Makan Atau Mau Bantu Orang Yang Cari Kaya Yang Cari Makan Itu Yang Dibantu Karena Ini Untuk Menyuap Nasi Anak Anak Untuk Makan Istri Dan Keluarganya Ada Pun Orang Yang Cari Kaya Bisnismen Besar Yang Akan Meluluh Lantakan Pengusaha Pengusaha Kecil Kredit Usaha Mandiri Kecil Syari Islam Akan Dibantu Dengan Kecil Maka Ini Akan Mati Maka Ini Harus Kita Tolong Harus Kita Bantu Harus Kita Berdayakan Ini Kekuasaan Siapa Orang Yang Tanda Tangannya Masih Laku Orang Yang Masih Bisa Menolong Agama Allah Dengan Kekuasaan Yang Kedua Bagaimana Kerumunan Tadi Kerumunan Berobak Menjadi Kekuatan Bisnis Yang Kedua Kerumunan Menjadi Kekuatan Politik Kalau Bisnismen Melihat Orang Banyak Berapa Yang Bisa Laku Tapi Kalau Politikus Politisi Melihat Orang Banyak Begini Dia Lihat Ini Dua Kursi Maka Bagaimana Banyaknya Kerumunan Subuh Ini Akan Menjadi Kekuatan Itu Yang Disebutkan Oleh Ulama Kita Buya Muhammad Nasir Dari Maninjau Apa Kata Buya Muhammad Nasir Islam Ritual Biarkan Islam Ekonomi Awasi Islam Politik Habis Islam Ritual Biarkan 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 Mereka Solat Idul Fitri Idul Ad-Ad Di Tanah Lapang Ramai Ramai Tablik Akbar Istiqasa Kubra Asafir Allah Rabbal Baraya Lah selesai Habis Tisu Serat-serat Biarkan Mereka Menangis Biarkan Mereka Bersalawat Biarkan Mereka Ramai-ramai Karena Mereka Tak Ada Kekuatan Apa- Apa Islam Ritual Biarkan Islam Ekonomi Awasi Jangan Sampai Bank Islam Maju Jangan Sampai Bisnis Islam Maju Karena Orang Islam Kalau Sudah Maju Ekonominya Suaranya Susah Dibayar Contohnya Padang Padang Bisnismen Kalau Dia sebut Minangkabau Cina Hitam Otaknya Cina Kulitnya Hitam Bisnismen Otaknya Bisnis Maka kita Bangga Ada pengusaha-pengusaha Muslim Dari bumi Minangkabau Yang menjadi Tak boleh sebut Nama Nama-nama Hebat Milyarder-milyarder Dari Muslim Minangkabau Hebat-hebat Perantau-perantau Explorer Meninggalkan Kampung Halaman Tapi Kemudian Pulang Menjadi Orang-orang Yang Berhasil Nah Kalau Sudah Mungkin Di tempat Lain Saya Baru pulang Dari salah satu Provinsi Di luar Sumatera Apa Kata Mereka Ustaz Disini Suara Dibeli 20.000 20.000 Harga Satu Suara Di Padang Ada Orang Jual Suara 20.000 Mana Laku 200.000 Tak dipandang Orang Coblos Saya Pagi Nanti Saya Bayar 200 Tak laku 2.000 Nah Istihan Kisah Nyata True Story 20.000 Disebar Habis Hanya 20.000 Harga Suara Satu Coblos 20.000 Tapi Di Padang Itu Tidak Laku Kenapa Mapan Ekonomi Oleh sebab Itu ekonomi Umat Tak boleh Bangkit Biarkan Umat Itu Miskin Biarkan Umat Itu Susah Siapa Yang Menjual Akidahnya Dengan Baju Bekas Siapa Yang Menjual Akidahnya Dengan Mi Insan Siapa Yang Menjual Akidahnya Dengan Baju Coblos Nomor Siapa Yang Menjual Akidahnya Dengan Duit 20.000 Mereka Yang Miskin Susah Melarat Insyaallah Bumi Minangkabau Melahirkan Bisnismen Bisnismen Muslim Yang Mengangkat Harkat Derajat Martabat Islam Insyaallah Orang 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 Kaya Inilah Yang Membangun Masjid Megah Mewah Ini Mereka Yang Membelikan Kipas Angin Sehingga Kita Tak Terasa Panas Di Dalam Masjid Ini Betul Itu Menunjukkan Jamaah Kita Sudah Cerdas Tidak Bisa Digiring Padahal Kalau Jamaah Itu Buta Asal Betul Kata Ustaz Betul Betul Tadi Saya Bilang Jamaah Kita Kaya Kaya Sehingga Masjid Ini Penuh Dengan Kipas Angin Dan Asi Sehingga Kita Tidak Terasa Panas Betul Itu Saya Senang Berarti Jamaah Cerdas Berarti Jamaah Memang Kepala Panasan Kepala Boleh Panas Tapi Hati Tetap Dingin Apa Yang Membuat Hati Ini Dingin Zikir Alam Bizikir Allah Hitat Ma In Nul Bulu Bu Ambo Kan Pai Umroh Ambo Dangan Kabahnya Di Madinah Di Maka Itu Panas Apa Zikir Supaya Awak Dingin Di Madinah Baco Zikir Yang Dibaco Nabi Ibrahim Waktu Dibakar Raja Namrud Apa Apa Bacanya Bu Ya Ya Naru Kuni Bardan Wasallam Ala Ibrahim Ya Nar Wahai Api Kuni Bardan Sejuklah Wasallam Selam Pada Ibrahim Berapa Kali Dibaca Jangan Berhenti Ya Naru Kuni Bardan Wasallam Ala Ibrahim Ya Naru Kuni Bardan Wasallam Ala Ibrahim Ya Naru Kuni Bardan Wasallam Ala Ibrahim Alhamdulillah Bu Sejak Saya Amalkan Di Makkah Madinah memang gak teras wangi Dek apa Nggak aduk kalau lu keluar ke masjid Tepunya di hotel Artinya bacaan itu Merubah sikap perilaku Tetap keluar masjid Tetap kena panas Tapi hati tetap dingin Macam saya di masjid ini Saya baca bolak-balik Alhamdulillah Kau kepas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Nah yang pertama Pilih pemimpin yang bisa jadi imam Yang kedua Pilih pemimpin yang peduli Pada imam ratif Yang ketiga Pilih pemimpin yang tidak Menghalangi orang berkumpul Sehingga perkumpulan-perkumpulan Bisa berubah Dari perkumpulan kerumunan Menjadi kekuatan ekonomi Dan kekuatan politik Rakaan pertama Apa ayat yang dibaca imam tadi? Masih ada yang ingat? Falamma ahassa isa minhumul kufra Ketika Nabi Isa merasa Bahwa ini sudah ada aliansi Pertemuan partai-partai Ingin menghabisi Nabi Isa Itu ayat yang pertama Rakaan pertama tadi Ada Kalau beberapa partai berkumpul Apa istilahnya? Kualisi Saya mohon maaf Ustaz kampung Tak bisa saya yang pakai Sisi-sisi Ada Ustaz itu berceramah bisa Dalam dekadensi Dan moralisasi Memodernisasi Terasi Aku-aku Aku lepa Yahwak datau terasi Belacan Berkumpul tiga koalisi Pertama Koalisi Kapir Yang kedua Koalisi Munafik Yang ketiga Koalisi Mushrik Ini berkumpul tiga koalisi Ingin menghabisi Nabi Isa Alaihissalam Kapir Jelas Musuh Allah Tapi ada satu lagi Kapir itu siapa? Roma Karena waktu itu Roma belum masuk Islam Roma Menganggap Nabi Isa Berbahaya Karena Nabi Isa Punya banyak Jamaah Nabi Isa Waktu itu muda Umurnya Tiga puluh tiga tahun Lebih kurang Macam saya Tiga puluh tiga tahun Nah Pami gak lo percaya Umur bu Ya Tiga puluh tiga Bagi yang tak percaya Tiga puluh tiga Keluarkan HP Ayo kita selfie HP yang ada umur Pastinya ditulis itu Dua puluh tujuh Dan Samsung Kak mungkin berdusta Nabi Isa Umur tiga puluh tiga tahun Dimana dia bicara Jamaahnya ramai Ini ancaman Bagi Roma 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 takut Kalau nanti Isa ini bangkit Nanti dia akan Menjadi raja Kapir Takut Yang kedua Yang takut adalah Mushrik Orang Yahudi Yahudi mempersekutukan Allah Lalu kemudian Mereka takut juga Yang ketiga Inilah munafik Orang munafik ini Murid Nabi Isa sendiri Namanya Judas Iskariot Hari berganti Musim berubah Sekarang sudah Tahun 2018 2018 Tahun yang lalu Koalisi Tiga partai Sudah ada Partai kapir Partai musyrik Partai munafik Yang kapir jelas Hitam Yang musyrik Jelas Hitam Tapi yang munafik Abu-abu Kita sangka dia Kawan kita Kita sangka dia Murid kita Ternyata dia Menjegal Kawan seiring Menggunting Dalam lipatan Menikam Dari belakang Musuh Dari selimut Siapa dia Kepinding Namanya Judas Iskariot Tiga kelompok Ingin menghabisi Nabi Isa Alayhi salam Tapi Nabi Isa Tidak takut Apa kata Nabi Isa Yang dibacakan Imam pada Rukaan pertama Tadi Siapa yang menolong Aku menegakkan Agama Allah Hawariyun Hawariyun berkata Nahnu ansarullah Kami Yang akan Menolong Agama Allah Nahnu ansarullah Kami Yang akan Menolong Allah Isa Kau jangan takut Sekarang saya tanya Andai saya menjadi Nabi Isa Aku sedang dikepung Tiga Koalisi Partai Partai Kapir Roma Partai Musyrik Yahudi Partai Musuh Ku sendiri Murid Ku sendiri Kawanku sendiri Man ansari Ilallah Siapa diantara Kalian yang akan Menolong Aku menegakkan Agama Allah Tidak luar Dua yang menolong Nampaknya Mati surang Murid-murid Nabi Isa Berkata Nahnu ansarullah Kami yang akan Menolong Agama Allah Kami akan Menolong Engkau Isa Apa pelajaran Dari sini Nabi Isa Bisa menghidupkan Orang mati Dengan izin Allah Nabi Isa Bisa menyembuhkan Orang sakit lumpuh Dengan izin Allah Nabi Isa Bisa menyembuhkan Orang kena penyakit Kusta Dengan izin Allah Tapi dalam Menegakkan Agama Allah Tetap perlu Oranglah Jangan sombong Jangan sendirian Ustaz Jelfatullah Bisa sendirian Tapi dia Tetap menelpon Adik Yang kurus Hitam Yang kurang Dari 50 Kilo Dari Pekanbar Hadinda Bisa datang Ke Pekanbaru Oke I'm coming Kalau yang lain Menelpon Masih bisa kita tolak Tapi ini senior Menelpon Kalau kita tolak Kita bisa kualat Kita bisa mati Tegak berdiri Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ambo kan tibu Insya Allah Beliau Rendah hati Tidak berkata Ambo surang Sudah selesai Tidak Tapi dia berkata Man ansari Ilallah Siapa yang menolong Aku menegakkan Agama Allah Ustaz tak takut Dibunuh orang Ustaz tak takut Mati Aku tidak takut Andai mati Satu Abdul Somad Seribu Abdul Somad Dari bumi Minangkabau Akan bangkit Kok semangit Apa lapar Apa ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka Apa yang ditakutkan Maka Nabi Isa berkata Man ansari Ilallah Tapi ternyata Koalisi Tiga Tetap berlanjut Tiga ini Tidak pernah berkawan Orang Roma Tak pernah berkawan Orang Yahudi Tak pernah berkawan Judas Iskariot Tidak pernah berkawan Roma benci Yahudi Yahudi benci Roma Yahudi benci kepada Judas Judas benci Tiga tak pernah berkawan Tapi untuk menghabisi Isa Mereka berkawan Karena apa? Kepen Kepentingannya sama Roma kepentingannya Isa harus dihabisi Yahudi kepentingannya Isa harus dihabisi Judas Iskariot kepentingannya Dapat duit Judas dapat duit Tiga ratus keping Uang emas Akhirnya apa yang terjadi Tiga koalisi bersama Ingin menangkap Isa Alayhi Salam Akhirnya mereka Utus Kawan terdekat Bernama Judas Judas Ya Dimana tempat Persembunyian Isa Disana Yang tahu tempat Persembunyian Isa Cuman Judas Pelajaran dari kisah ini Jangan Tunjukkan tempat Persembunyian Kepada teman dekat Karena sampai masanya Dia akan menjadilah Lawan Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Waspadalah Akhirnya Judas Disuruh Tentara Roma Tiga Roma Judas Yahudi Masuk ke dalam Akhirnya Judas Masuk ke dalam Ingin Menjumpai Isa Mengintai-intai Tapi Judas Tak keluar-keluar Tentara Roma Sudah lama menunggu Risau Kenapa Judas Tak keluar Kenapa Judas Tak keluar Mau ditelepon Ape mati Zaman itu belum ada hape Kalau zaman sekarang kan bisa telpon Judas Mangalan Keluar Aku agak melah Panik menunggu di luar Tapi ternyata Judas tidak keluar Akhirnya tentara Roma Tidak sabar Ini Judas Kenapa tidak keluar Bagaimana Yahudi Kalau gitu kita serang Ayo kita serang Tangkap Mereka masuk ke dalam Terjadilah Apa yang terjadi Wamakaru Itu ayat Yang dibaca imam Rokan pertama tadi Wamakaru Wamakarallah Mereka membuat Tipu daya Allah balas Tipu daya mereka Mereka ingin Menangkap Isa Allah rubah Wajah Si Judas Menjadi Wajah Isa Wamakotaluhu Mereka tidak berhasil Membunuh Isa Wamaksalabuhu Mereka tidak berhasil Mencalib Isa Walakin Subihalahum Tapi ada Wajah yang diserupakan Dengan Wajah Isa Wajah siapa Wajah Judas Iskariot Berubah Menjadi Wajah Isa Maka kalian yang ingin Menangkap saya Hati-hati Nanti wajah kalian Dirubah Allah Menjadi wajah saya Dan kalian yang akan Tertangkap Sedangkan saya Diselamatkan Allah Menuju Hotel Allah Allah punya skenario Yang indah Dirubah Allah Akhirnya ketika Judas Ditangkap Dia heran Roma Kenapa kalian Tangkap aku Aku Judas Aku Judas Tentara Roma Mengejek Isa sudah gila Isa sudah gila Dia mengaku Judas Dia mengaku Judas Aku Judas Aku Judas Apa kata mereka Semua orang gila Memang mengaku waras Bapak ibu Pergi ke rumah sakit jiwa Pulang dari sini Singgah ke rumah sakit jiwa Pertemu pertama Sama orang gila Di pintu Dia akan berkata Apa gila Masuk lagi Kedalam Masuk lagi Kedalam Berjumpa Sama orang gila Dia akan bertanya Apa gila Maka orang-orang Yang kurang kuat Keyakinannya Kalau masuk ke rumah sakit jiwa Dia yang bingung Sia nang gila Semana Ambo nang gila Apa Angku nang gila Maka kuatkan Keyakinan Saat itu Judas Ditertawakan Tentara Roma Kau Isa Aku Judas Aku Judas Kawan kalian Aku koalisi kalian Aku teman kalian Kenapa kalian Menangkap aku Wama karu Wama karallah Allah punya tipu daya Wallahu khairul makirin Allah balas tipu daya mereka Akhirnya disaliplah Judas Di palang salib Lalu Isa mana Barrafa'ahullah Allah mengangkat Dan nanti Nabi Isa akan turun Di akhir zaman Nabi Isa akan melakukan tiga Yang pertama Yukassiru salib Semua salib-salib Akan dihancurkan Isa Yang kedua Yaktulul khanazir Nabi Isa akan membunuh Babi-babi Yang ketiga Nabi Isa akan Menghapuskan pajak Jadi bapak ibu Yang hari ini Pajak motornya tinggi Sabar Dan baru Tetang kau razia Dia alun membayar STNK BPKB Sabar Baik kau Kalo lah turun Nabi Isa Hilang pajak-pajak Kau sementara Nabi Isa tibu Saya membayar pajak Kau kalo lah tibunya Selasai pajak Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu indahnya Ayat yang pertama tadi Mantuk tahu Kulu imam Kau ayat-ayat Nandi pilihnya Padahal Kulu salahnya Kau dibacanya Ayat Kulu wallahu a'ad Allahu somad Kau tersinggung Kau Maunya lah Jalih Tahu wawak Abdul somad Carilah ayat-ayat Yang namunya Iya kan Ambo bantu itu Kalo Ambo disuruh orang Jadi imam Siapa kamu undangan Awak Ustadznya Siapa namanya Namanya Ustadz Torik Fikri Torik Dari Jakarta Wasamai Wa Torik Siapa nama pencerama Awak Ketua PERTI Persatuan Tarbiah Islamia Siapa namanya Pak Anas Baca kan Qul a'udhu Bin Rabbin Nas Malikin Nas Kau dibacanya Tentang Nabi Isa Kecuali nama penceramah Kau Isa Kau Abdul somad Jalih Abdul somad Tapi rupanya Ada kisah yang luar biasa Di balik ayat itu Itulah pentingnya Kita paham Ayat yang dibaca Imam Ambo tadi Kalau tidaklah Mengenangkan Malu Menangih Memang menangih Memandangkan Imam membaca Ayat tadi Mengenangkan Nabi Isa Yang sendirian Tak ada yang menolong Saat tiga koalisi besar Tapi apa Ayat pertama Yang dibaca Qul Katakan Inna Allah Allah Rabbi Tuhanku Warabbukum Tuhan kamu Hatha Siratum Mustaqim Inilah jalan yang Lurus Ihdinas siratal Tunjukkan kami Jalan yang Lurus Jalan yang Lurus itu Mana Berkeyakinan Walaupun Orang banyak Mengeroyok Engkau Walaupun Banyak orang Ingin menghabisi Engkau Walaupun Banyak orang Ingin menghabisi Engkau Yang bisa Menolong Engkau Cuman Satu La ilaha Saya dari Pekanbaru Riau Orang Melayu Tapi orang Minangkabau Tak pernah Mempermasalahkan Saya Belum Pernah ada Orang Minangkabau Unjuk rasa Jangan Ceramah Orang Melayu Jangan Ceramah Orang Riau Karena Mereka Tidak Pernah Mempermasalahkan Suku Selama Yang Berceramah Itu La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Mereka Tetap Diterima Di bumi Minangkabau Kalau Sudah Disebut Melayu Adalah Islam Melayu Islam Melayu Tanpa Islam Hilang Manya Tinggal Layu Minangkabau Adalah Islam Kalau Sudah Disebut Minangkabau Islam Minangkabau Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Kabaun Saya Saya Dijadikan Saudara Kami Bertemu Dengan Bang Uda Ustad Syekhuna Jelfatullah Tahun Berapa Tahun 1998 Hari Ini Sudah 2018 20 Tahun Sudah Kami Berkawan Bersahabat Sama-sama Haji Tahun 2000 Sama-sama Naik Kapal Laut Sama-sama Bekerja Di Jeddah Sama-sama Beribadah Di Makkah Sama-sama Belajar Di Al-Azhar Tak pernah Beliau Mempermasalahkan Suku Saya Tak pernah Beliau Mempermasalahkan Dari mana Darah Saya Karena Yang Menyatukan Kami Cuman Satu La Ilaha Ilallah Berkawan Karena Harta Akan Binasa Berkawan Karena Kuasa Akan Sirna Berkawan Karena Jabatan Akan Berakhir Di Tangan KPK Tapi Kalau Berkawan Karena La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Dengan itu Kita Hidup Dengan itu Kita Mati Dengan itu Nanti kita Dibangkitkan Bersama Muhammad Dengan itu Bergangkitkan Bersama Baya Muhammad Nasir Dengan itu Kita Akan Dibangkitkan Bersama Haji Abdul Malik Karim Amrullah Dengan itu Kita Bersangkitkan Bersama Dengan Inyak Candong Dengan itu Kita Akan Bersambangkitkan Bersama Dengan Inyak arda Dengan itu kita akan bersangkitkan bersama Dengan Syekh Zakaria Labaisati Dengan itu kita akan bangkitkan bersama Dengan Syekh Burhanuddin Ulakan Dengan itu kita akan dibangkitkan bersama Dengan siapa? Dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Dengan itu juga kita akan dibangkitkan bersama Dengan Wali-Wali Allah Apa yang mengikatkan kita? La ilaha illallah Itulah makanya kita ingin mati Lahirnya disambut dengan La ilaha illallah Matinya pun dilepaskan dengan La ilaha illallah Tapi jangan sombong Jangan angkuh Jangan takabur Jangan angkuh Jangan sombong Tetap minta doa orang Mentang-mentang ustaz Jangan kalian doakan saya Saya sudah terjamin nih Jamaah Tetap kalian doakan Abdul Somad Supaya mati dalam husnul khatimah La ilaha illallah Dan kini Ini capek lah Wa'alun sarapan lah Dia amin Ha ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tapi itu tanda cintanya Jamaah Saking menggebu-gebu Aminnya boleh kini Tapi eksekusinya Dah agak-agak tua Ketik kan Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Rokaat kedua Ternyata di rokaat kedua Dibacakan pula ayat Yang lebih mengerikan lagi Daripada rokaat yang pertama Untung sembahyang kau dua rokaat Sampai sampai rokaat Apa lu ayat nangka tiga Apa ayat nangka dua Dibaca imam tadi ibu ya Amba pun lupa Allah sudah membeli Jaiwa kalian Allah sudah beli badan kalian Allah sudah beli harta kalian Allah sudah beli nyawa kalian Dengan apa Dengan surga Nyawa kalian sudah dibeli Allah Harta kalian sudah dibeli Allah Barang yang sudah dijual Tidak boleh dijual sekali lagi Jangan kalian jual nyawa kalian Kepada setan Jangan jalan harta kalian Kepada dunia Karena Allah sudah membeli harta kalian Allah sudah membeli nyawa kalian Ustaz Kami setuju dengan Ustaz Tapi janganlah tunjuk kiri Ustaz Oke tunjukkan Inna Allah astara minal mu'minina Anfusau mu'amualahum Bi anna lahumul jannah Allah sudah membeli hartamu bu Allah sudah membeli nyawamu bu Allah sudah membeli hartamu bu Allah sudah membeli dirimu pak Di anna lahumul jannah Dengan surga Ini hartamu Ini surga Aku beli hartamu Aku beli nyawamu Ambillah surga Inilah perniagaan yang paling menguntungkan Hal adullukum ala tijaratin tunjukum Jual nyawa kalian Kepada dunia Kepada setan Kepada partai Kepada ormas Kepada golongan Juallah nyawa kalian Juallah harta kalian Kepada Allah Karena Allah sudah membelinya Barang yang sudah dijual Tak boleh dijual sekali lagi Dah Itu auto Ambo Balilah Barak 50 juta Murah saya Ambo bali ya Ambo bali auto Eko 50 juta Itu naisah Dakeknya kau to Berbunyi kunci Rupa kunci lah Tiga kali lagi kau orang Pak Ini mobil siapa Baru saya beli Saya sudah belinya Saya sudah beli sebulan yang lalu Jadi bagaimana Kacau karena menjual barang Dua kali Kita jangan pernah Menjual dua kali Diri Abdul Samad Sudah dijual Harta Abdul Samad Sudah dijual Kepada siapa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan kau jual Kepada yang lain Kalau kau jual kepada yang lain Orang yang menjual barang Dua kali Adalah pengkhianat Pengkhianat Tidak layak Untuk diangkat menjadi Jangankan pemimpin negara Jangankan pemimpin bangsa Pemimpin rumah tangga pun Tak layak Hai ibu-ibu sekalian Jangan kalian Pilih calon suami Yang pengkhianat Sudah menjual dirinya Dua kali Betul? Kau anak-anak gadi Nggak loh banyak Anak gadi Subuh Kalian yang ingin Mencari calon suami Yang akan kalian Tanya kepada Calon suamimu itu Mas Kemana saja dirimu Sudah kau jual Dia akan menjawab Aku sudah menjual Hartaku Nyawaku kepada Allah Dan adinda Aku tidak akan menjualnya Kepada yang lain Hanya kepada Allah saja Terimalah dia Orang baik Tak akan datang Dua kali Dimana orang baik itu Pak Ustaz Tak jauh-jauh dari sini Masih daerah-daerah sini Mudah-mudahan Allah mempertemukan Yang soleha-soleha Dengan yang soleh-soleh yang ada di sini Namanya bui amin Itu nan alun babini Eh kau nalababini dua kali Loh gue amin Amin Mata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Oh Lah datang surat tilang Maaf Ustaz Waktu kita tinggal lima menit lagi Masjid Agung Nurul Iman Kau resmi kau Amba dulu Amplop-amplop Nanda resmi Tidak mau Dua hari lalu Dapik ambu Amplop Tertulis Calon nomor sekian Oh Tidak betul ini Kalau itu resmi Masjid Agung Nurul Iman Layak dipercaya Ibu-ibu Bapak-bapak Ini menjelang pilkada Banyak amplop-amplop Yang berselebaran Hati-hati Waspadalah Kita sudah menjual Nyawa diri kita Kepada Allah Jangan jual kepada Amplop yang Yang tipis Itulah kaji awak Subuh Tadi Ambo mulai Tapi jam 6 6 kurang 5 tadi Kini jam 7 Kurang 10 55 menit Pembicaraan Ambo Selama 55 menit Iku jaleh Tidak suara Ambo Dapik ditangkuk kan Kalaupun nindak Ambo maklum Dik orang lapar Memang payah Menangkuk kajian Tidak suara Ambo Sampaikan Tarimu kasih banyak Mohon maaf Zahir dan batin Minana aidin Wal faizin Aku lukau lihada Ala hazihin niya Al-Fatiha A'udzubillahimina Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'amudu Iyaka na'sta'in Idina suratal musta'in Suratal ladhina An'am ta'alaikim Walil ma'dubi alaikim Waladhalin Amin Amin